Intro Pada program magang MBKM semester genap tahun ajaran 2022-2023 Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Kehutanan Angkatan 2020 mengadakan program magang MBKM Kami ditempatkan di UPTKPH wilayah Sambas yang terletak di kota pemangkat tepatnya di jalan M. Sokor Ruang lingkup UPTKPH wilayah Sambas meliputi perencanaan kehutanan mencegah terjadinya kebakaran dengan melakukan kegiatan katroni kerunceng kebakaran hutang dan lahan melaksanakan penataan kehutanan melakukan kegiatan perhutanan sosial pemantauan rutin seperti hutan lindung dan hutan produksi Selain kegiatan rutin di atas kami juga melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat perlindungan hutang seperti tempat pembibitan tanaman kayu-kayuan budidaya mangrove tempat pengelolaan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu Selain itu, kami juga berkesempatan untuk mengunjungi mitra dan atau badan langsung mengenai penanganan hutan seperti BKSBA yang ada di Kabupaten Sambas Kunjungan juga dilakukan pada kantor-kantor bisa tertentu sebagai upaya penyeluhan dan penyampaian tentang hutan atau juga perizinan untuk sebelum turun ke lapangan PT Sambas Alam Lestari didirikan oleh Ingenier Yunus Kuinar di CH dan Wilversi Swanto Ardiansya pada tanggal 1 Maret 2013 di Desa Tempatan Pecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dengan bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat setempat karena dulunya Desa Tempatan dimilai memiliki perekonomian yang terburuk sehingga membuat Direktur PT Sambas Alam Lestari tergerak hatinya untuk mendirikan perusahaan ini Pembangunan perusahaan membutuhkan usaha yang sangat maksimal karena lahan yang akan dibangun lokasinya belum bisa didapatkan tetapi setelah melalui wasyawara dengan kepala Desa Tempatan dan beberapa warga lahan ini mendapat bersetujuan untuk dibangun dengan nama PT Sambas Alam Lestari yang merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi kayu lapis di Kalimantan Barat dengan menggunakan kayu selan sebagai bahan bakunya Sengen merupakan tanaman dengan pertumbuhan yang paling cepat dari sirap pasar yang tinggi, nilai ekonomis tinggi, dan tingkat adaptasi terhadap lahan sangat baik Kebun Raya Sambas mempunyai tanaman ubat tradisional yang dibudidayakan oleh pihak Kebun Raya Sambas dan bekerjasama dengan LIPI untuk pembudidayaan ubat tradisional kurang lebih 50 jenis yang sudah teridentifikasi pada kawasan pembudidayaan ubat itu sendiri dikarenakan ada sebagian tanaman hidup liar pada kawasan itu dengan hasil yang hampir sama ada beberapa jenis tanaman ubat seperti akar bajaka, pasar bumi, dan masih banyak jenis lainnya Geronggang merupakan tumpuan pohon yang hidup di kawasan hutan gambun dengan nama latin Kratosilon arboresens kelompok tani sinar tani desa berlimang melakukan pembudidayaan tanaman geronggang terluas dengan jumlah pohon kurang lebih 50 ribu pokok pohon kelompok tani sinar tani desa berlimang diketuai oleh Bapak Badrun pohon geronggang biasa digunakan sebagai pulp dan cerocang untuk pembuatan bangunan dengan usia 4 tahun pohon geronggang bisa dipanen untuk pertama kalinya Pencegahan kebakaran hutan dilakukan oleh para brigadi UPT KPH wilayah Sambas dengan melakukan peninjauan menggunakan titik hotspot setelah itu dilakukan ground check rutin setiap minggunnya di wilayah kerja UPT KPH wilayah Sambas dengan melakukan ground check ini para brigadi dapat mengetahui wilayah kebakaran hutan dan mencegah dengan larangan menggunakan pamflet dan sosialisasi mengenai kebakaran hutan kepada masyarakat setempat pendakian satu hari satu malam untuk mengekspor objek wisata yang terdapat di gunung Bantara yang terletak di sajian besar riam cagat merupakan riam yang terletak di puncak gunung Bantara suatu objek wisata selain riamnya binatang yang tinggal di dalam hutan masih sangat banyak ditemukan seperti pacat, jenis-jenis primata, dan masih banyak jenis hewan lainnya dan juga jenis tanaman yang paling sering ditemui adalah seperti jamur maupun jenis pohon berkayu selamat menikmati selamat menikmati